Si jurus bangau Sandi akhirnya hanya joget sendiri karena kampanye sepi. Begitulah sang juragan yang akhirnya menghibur diri. Kampanye dirinya ternyata sepi peminat. Video yang merekam sang idola kubu oposisi itu terlihat kocak. Gaya melambai ke kanan dan ke kiri mengikuti irama musik. Menurut info, kampanye itu dilakukan di Sika NTT. Dengan joget-joget, Sandi menunjukkan antara dia stres karena kedok dan topengnya terbongkar atau dirinya sudah ditolak mentah-mentah. Warga gak peduli lagi alias gak tertarik dengan jualan hoax OKOC. Jualan hoax yang diobrol oleh Sandi menjadi viral. Dia mengobrol OKOC di berbagai tempat. Tapi sayang, tituan OKOC DKI tak bisa disembunyikan. Penghibulan masal keluarga DKI jadi bukti kuat dan valid. Sandi bukan pemimpin yang bisa diandalkan. Warga lebih percaya sosok sederhana dan biasa saja. Tak perlu naik mobil dan buka baju lalu joget dengan liar. Ini pertanda kekalahan. Jaga-jaget Sandi dan Prabowo menjadi kode keras. Mereka tak akan sujud syukur lagi tapi akan jingkrak-jingkrak mengklaim kemenangan.